Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini kita akan melamping mesin genset Honda ini ya gak mau keluar api listriknya ini sudah kita hidupkan ya ini portase gak naik sama sekali jadi akan kita bongkar di bagian APR nya karena untuk mesin genset ini kalau masalah dinamo di kemungkinan besar kurang tapi sering terjadi kerusakan pada APR nya jadi kita buka APR nya dulu kita lihat biasanya kalau Honda ini banyak peletusan APR nya ya soalnya untuk dinamo nya mungkin karena dinamo nya bagus ya jadi yang kalah APR nya jadi ternyata betul lah ini berdose ya untuk kapasitornya ini maksud saya elko nya elko nya berdose itu sudah dipastikan APR nya mati jadi kelihatan ya mati hanya kelihatan biasanya mati nya banyak yang gak kelihatan jadi untuk bagian dalam-dalam kelihatan bagus ya gak ada yang terbakar atau bagaimana berarti sudah posisi cuma APR aja jadi makanya akan kita ganti APR nya ini ini kita pasang APR nya yang baru ya cuma tinggal kita colokkan aja ya untuk colokan yang ada peletnya ada gelangnya itu bagian dalamnya atau untuk plusnya yang sebelahnya untuk bagian keluar sedikit tuh bagian main nya jadi tinggal kita kasih tekan sebelum kita pasang kalau tidak ada harus listrik nya sudah sudah normal sudah bagus tinggal kita pasang bagut APR nya ya ini ini belkasih sudah cukup 200 lapisan ya oke kita 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 projector d dan bisa kita dia kita kita . setelah selesai semua ini anymorenya gak berani terbatu mungkin putus ya ini ternyata lepas ini colokannya lepas ya kita carikan kita colokkan aja biar mati oke kita pasang belakangnya karena sedaya tinggal goyang lepas tadi tinggal kita pasang dan ini penasaran tutup bagian HPR-nya biar tertutup gak kena debu-debu masuk atau kotoran masuk ya yang cepatnya lumayan besar kalau debu-debu ya bisa masuk karena ini ada lubang anginnya oke masuk dan selesai kita tes lagi ini lumayan sekali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh